Intro Halo teman-teman, pecinta tanaman dimana saja berada Jumpa kembali dengan saya, Gak Lemus Tawil di channel Taulin Garden Pada video kali ini, saya akan berbagi tips sehat dengan teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Bagaimana kita puasa dan mendapatkan mampat yang maksimal dengan buah-buahan ini Oke, sebelumnya, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari kami Bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih Oke, selamat menyaksikan video berikut ini Nah teman-teman, disini saya memiliki beberapa buah-buahan ya Yang sebagian merupakan hasil panen di kebun kita, Taulin Garden Sebagian lagi ini kita panen di pasar ya Oke, yang pertama ini teman-teman, kita akan membahas tentang pisang ini Ya, jadi teman-teman, pisang ini sangat bagus untuk mempertahankan rasa lapar kita ya Karena teman-teman, pisang ini ternyata dia memiliki kandungan karbohidrat kompleks Jadi kalau kita mengkonsumsi pisang pada waktu sahur ya, terlalu lama Itu rasa kenyang kita akan bertahan lebih lama ya Dia juga tinggi serat dan kemudian juga bagus untuk pencetan kita Oke, ini pisang ya Ya, pisang nanti teman-teman bisa konsumsi apa saja Ada pisang, yang ini pisang susu ya Ada juga pisang lumut seperti ini teman-teman Ya, pisang lumut, pisang raja silahkan Nanti teman-teman mau konsumsi pisangnya mana Ya, usahakan kita konsumsi pada saat sahur Berbuka juga boleh Ya, karena ternyata pisang ini juga sangat cepat untuk mengembalikan energi kita Yang hilang selama kita berpuasa seharian tadi Kemudian teman-teman, yang kedua ya Sini ada alpukat teman-teman Nah, ini ada dua macam ini ya Alpukat mentega dan ini ada alpukat yang besar sekali nih Tadi saya dapat di kebun ya Jadi teman-teman, alpukat ini juga sangat bagus Untuk mempertahankan rasa kenyang kita Jadi dia tinggi lemak ya, lemak nabati Lemak baik dan sangat bagus untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah kita Jadi lemaknya lemak yang baik Dan ini juga tinggi serat teman-teman ya Jadi kalau nanti teman-teman berbuka Itu bisa mengolah alpukat ini ya Dengan menggunakan, bisa digunakan sebagai alpukat kocok ya Ditambahkan gula sedikit Tapi jangan ditambahkan dengan susu kental manis Karena itu akan menambah kalorinya nanti Jadi nanti teman-teman bisa membelah alpukatnya ini Ya, pukat ini kita bisa belah Ini sudah matang teman-teman Ya, cara membelahnya seperti ini Nah, ini teman-teman ya Nah, ini bisa kita gunakan sebagian Jadi kalau teman-teman nanti ingin membuat minuman yang enak ya Dari alpukat ini Ini karena alpukatnya besar Jadi isinya juga cukup banyak Tidak bisa dalam satu gelas ya Teman-teman Selanjutnya kita bisa tambahkan ya Sedikit gula Agar rasanya bisa lebih enak ya Tidak usah pakai susu kental manis Karena ini sudah cukup ya Rasa manis sudah cukup Cukup kita Aduk seperti ini teman-teman Ini menjadi alpukat kocok ya Sudah cukup blender Cuma teman-teman Jika alpukat yang sudah matang itu ya Itu gampang kita pisahkan Dari kulitnya ya Sudah terpisah seperti ini Terima kasih telah menonton Seperti ini teman-teman ya Jadi begini saja dia sudah lembut Tidak perlu kita menggunakan blender Ini alpukat kocok kita sudah jadi ya Ini sangat segar dan sangat enak teman-teman Kalau kita gunakan pada saat berbuka nanti Oke Nah ini teman-teman buah yang berikutnya Ini juga bisa kita gunakan pada saat berbuka Ataupun pada saat kita makan sahur nanti Jadi buah pepaya ini teman-teman Dia sangat tinggi serat Ini bagus untuk pencernaan kita Dan ini juga bisa membuat rasa kenyang kita bertahan lebih lama Cara mengkonsumsinya teman-teman Ini saya sarankan Bisa dikonsumsi utuh begitu saja Atau kita belah Bersihkan kemudian dipotong Membentuk dadu Nah itu kita bisa konsumsi seperti itu Tidak perlu di juice ya Karena kalau di juice Itu efek kenyangnya itu tidak akan bertahan terlalu lama Supaya kita makan utuh begitu saja Nanti bisa teman-teman bisa tambahkan Perasaan jeruk nipis di atasnya ya Supaya lebih segar begitu Nah berikutnya teman-teman Nanti teman-teman juga bisa Mengkonsumsi melon Jadi melon ini teman-teman Dia sangat kaya akan beta-karotin Vitamin C Serat Dan ini juga menimbulkan efek kenyang lebih lama tahannya Jadi teman-teman sama seperti paya tadi Dengan pepaya bahwa cara mengkonsumsinya Tidak perlu di juice Cukup dibuka atau dimakan utuh seperti itu Atau dipotong membentuk dadu seperti tadi Oke ini melon bisa kita gunakan untuk berbuka Ataupun makan sahur nanti Nah ini teman-teman yang berikutnya Ini saya juga ada semangka ya Nah teman-teman Buah semangka ini juga Dia sangat kaya akan vitamin C Dan memiliki kandungan air yang sangat banyak Jadi ini sangat disarankan Untuk kita konsumsi pada saat berbuka Karena dia akan sangat cepat Untuk menggantikan cairan tubuh kita hilang Dan juga menggantikan energi tubuh kita yang hilang seharian Setelah kita berpuasa Cara mengkonsumsinya juga sama seperti tadi Bisa kita konsumsi utuh begitu Kita belah dan kita makan dagingnya Atau juga kita buang kulitnya dan kita potong membentuk dadu seperti tadi Oke Nah ini semangka bisa menjadi pilihan berikutnya Nah ini teman-teman yang berikutnya Buah jeruk ya Jadi buah jeruk ini juga teman-teman sama seperti semangka Dia banyak kandungan airnya Dan juga banyak mengandung vitamin C Namun karena buah jeruk ini rasanya ada masamnya ya teman-teman Jadi disarankan untuk kita konsumsi Setelah kita mengkonsumsi nasi ya Supaya tidak kita konsumsi dalam keadaan lambung kita masih kosong Khawatirnya jika kita belum mengkonsumsi nasi Nanti itu menyebabkan asam lambung kita naik Dan itu menimbulkan masalah pada lambung kita Oke ini sangat bagus Untuk kita konsumsi pada saat kita berpuasa Cuma sama seperti tadi teman-teman Kita sebaiknya konsumsi dalam bentuk utuh begitu Tidak kita buat minuman jeruk ataupun jus jeruk ya Jadi kita konsumsi utuh begitu Supaya bisa menimbulkan efek kenyang yang lebih lama Gitu ya Oke teman-teman itu tadi berbagi ya Dari saya tentang bagaimana kita menggunakan hasil kebun kita Untuk sehat selama bulan Ramadan ini Gunakan buah-buah lokal Itu selain lebih sehat Dan juga bisa menghasilkan diet yang efektif Untuk kita selama bulan puasa ini Mudah-mudahan puasa teman-teman semuanya sukses Ibadahnya berjalan dengan lancar Dan sampai jumpa dengan saya Lalu mustawil di video-video menarik berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax